Pemirsa hati-hati memilih investasi yang baik untuk Anda. Pelajari dan pahami jenis investasi yang Anda pilih agar uang yang Anda investasikan aman. Ratusan warga di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan tertipu investasi bodong, modus ternak madu lebah lanceng, hingga rugi 13 miliar rupiah. Ratusan warga Musi Banyuasin tertipu investasi bodong berkedok ternak madu lanceng. Awalnya warga ditawarkan untuk membeli kotak madu lanceng yang masih bersegel seharga 1.300.000 rupiah. Dalam waktu tiga bulan, kotak sarang madu lanceng ini dijanjikan bisa ditukar kepada agen dengan harga 1.600.000 rupiah. Warga pun tergiur dengan keuntungan 300.000 rupiah yang dijanjikan hingga banyak dari warga yang membeli sarang madu tersebut. Namun setelah tiga bulan, kotak madu lanceng yang dibeli warga tidak juga diambil oleh agen dengan alasan bos besarnya kabur dan tidak bisa dihubungi. Warga pun merasa tertipu dan dirugikan hingga 13 miliar rupiah. Ini dari sana awalnya 1.300.000 rupiah setelah nanti tiga bulan ini diharga 1.600.000 rupiah. Terus bapak jual beli berapa kotak? Seluruhnya ini hampir 375.000 rupiah. Itu duitnya berapa uangnya? 474.000 rupiah. Sebelumnya oleh pelaku warga dilarang membuka kotak sarang madu lanceng yang sudah disegel dengan alasan jika segel dibuka maka kotak madu tersebut tidak bisa dijual kembali. Setelah sadar tertipu warga membuka kotak tersebut yang ternyata berisi madu palsu. Warga mengaku paling sedikit membeli kotak madu lanceng ini sebesar 20 juta. Namun hingga bulan April kotak madu tersebut belum juga diambil oleh agen. Pemiliknya kabur. Ini kabar kami juga tidak tahu pasti. Karena ataukah mereka itu kabur atau memang perusahaan ini pilot. Kemudian mereka bermain bagaimana caranya seolah-olah mereka kabur mungkin tidak tahu. Sekarang tidak bisa dihubungi atau bagaimana? Kalau sampai saat ini informasi yang didapat oleh mitra ini belum bisa dihubungi. Jadi warga diduga ketipu atau gimana nih? Yang jelas ini ketipu. Ditipu ya? Ketipu ya? Berapa miliar kira-kira onset untuk kejamatan peluang ini warga yang ketipu masa madu lanceng ini? Untuk informasi yang saya terima Pak sekitar 13 miliar. Warga berharap bos besar serta agen madu lanceng segera mengembalikan uang pokok pembelian kotak sarang madu leba lanceng. Warga juga mengancam akan melaporkan ke pihak kepolisian jika uang mereka tidak juga dikembalikan. Dari Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan, Punja Kusuma, TV One mengabarkan.